Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahminugraha Oficial Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas PG Sharp versi terbaru Seperti biasa, gue akan jelasin fitur-fitur terbaru yang ada di versi terbaru ini Nah disini gue pakai versi 1.68.0 teman-teman, ini adalah versi terbarunya Dan disini ada fitur baru dan beberapa perubahan untuk pengguna gratisan teman-teman Gak cuma pengguna gratisan, tapi yang berbayar pun ada fitur baru Jadi kita bakal bahas bareng-bareng di video ini, oke? Mantap Sebelumnya teman-teman ya, karena ini baru lebaran teman-teman Gue mau bilang dulu, minala izin, walfa izin, mohon maaf, lahir dan batin buat semuanya ya teman-teman ya Maafin kalau gue ada salah, yang sengaja ataupun gak sengaja, oke? Sekarang langsung aja kita bahas PG Sharp versi terbarunya teman-teman ya Kalian tinggal download di situsnya seperti biasa teman-teman Nanti kalian download dan install seperti biasa teman-teman ya Nah, setelah video ini tayang, pasti ada versi yang lebih baru dari ini teman-teman ya Tadi kita lihat disini, versi yang gue pakai adalah 1.68.0 teman-teman ya Setelah video ini tayang, pasti ada yang lebih tinggi lagi dari ini Oke, entah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian dan seterusnya Oke, jadi ikutin aja versi yang terbarunya teman-teman ya Tapi jangan khawatir karena gue juga bakal terus update video tentang PG Sharp versi terbaru Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Biar kalian gak ketinggalan video-video seputar Pokemon Go Mantap sekali Yuk, kita langsung bahas aja ke yang berbayar dulu teman-teman ya Yang berbayar duluan, nanti yang gratisan setelah yang berbayar Kita bahas ya Oke, mantap Nah, disini tuh, kalau kalian klik settings Ada fitur terbaru yaitu body assistant teman-teman ya Di sebelah sini, kita bisa aktifin dan matiin ya Sekarang gue udah aktifin fitur body assistant ya Nah, disini ada pilihan food teman-teman ya Atau makanannya Ada raspberry Ada nana berry Ada pineapp berry Dan silver pineapp berry teman-teman ya Nah, gunanya body assistant ini apa? Buat kalian yang belum tahu Fitur body assistant ini sudah ada sejak dulu Di pendahulunya Yaitu Pokemon Hall teman-teman ya Di Pokemon Hall udah ada fitur auto feed body Namanya teman-teman Dan di PG Sharp ini Baru rilis Jadi, fitur ini sama seperti yang ada di Pokemon Hall teman-teman Fungsinya untuk auto memberi makan body teman-teman ya Kayak gitu Ini adalah body gue Si Beware Yang didapat dari Community Day Nah, dengan fitur ini teman-teman ya Kalian bisa membuat body kalian Best body Dengan catatan kalian login terus Setiap hari Sampai 30 hari teman-teman ya Gitu Pokoknya buat jadi best body itu Kalian butuh sekitar 300 lebih ya 300-an love teman-teman ya 300 love Untuk menjadikan best body teman-teman Gitu Nah, sekarang gue mau coba ganti dulu body gue Dan gue bakal nunjukin Auto feed body-nya ini teman-teman ya Kita coba ganti yang ada aja deh Latias teman-teman ya Si Latias apa Latios ini? Latias ya Benar Latias ya Latias Nah, disini kan tuh Langsung keisi darahnya guys Langsung keisi nih Ini bagian give your body a treat Langsung dikasih makan tuh Langsung penuh teman-teman ya Gitu Mantap sekali teman-teman Tuh kan Langsung jadi good body teman-teman Nah, kalau kalian sering login nih Setiap hari bisa jadi Best body teman-teman Gitu Tuh, Latiasnya keluar Mana di atas ya dia Mana? Oh ya di atas tuh ada Tuh, di atas Tuh, gak keliatan tuh Nyatu sama gym Ini, ini, ini keliatan Nah, ada kan Cuman bedanya teman-teman ya Sama di Pokemon Kalau di Pegisarp ini Langsung aktif ya fiturnya Ketika kita ganti body Itu langsung aktif Fiturnya ya Langsung dikasih makan gitu Maksudku ya Kita coba ganti Pikachu nih Langsung dikasih makan Pikachu nya teman-teman Langsung dikasih makan Nih Langsung jadi good body Kayak tadi Lihat Tuh, langsung keisi love nya ya Tuh, langsung keisi love nya Tuh, langsung keluar Pikachu nya Gitu Tuh, kan Langsung jadi good body Sebener kan Gitu Tapi kalau di Pokemon Hal Dia harus re-login Teman-teman ya Biar bisa Aktif lagi fiturnya Karena kalau misalnya Kita ganti body Dia gak otomatis Kekasih makan gitu loh Gak otomatis dikasih makan Pokemon nya Gitu Harus re-login Kalau di Pokemon Hal Tapi kalau disini Enggak Jadi lebih praktis Dan tidak buang-buang waktu Teman-teman ya Kalau di Pokemon Hal Itu kan Banyak aplikasi Yang digunakan ya Jadi Boros baterai Dan membuang waktu Harus re-login Kalau disini Enggak Tinggalkan di body Udah keisi Langsung otomatis ya Mantap Nah kurang lebih Seperti itu ya Fitur auto feed body Atau body assistant Dan fitur ini Dan fitur ini itu Hanya untuk yang berbayar Atau yang punya lisensi Jadi kalau kalian Belum punya lisensi Kalian bisa beli dulu Lisensinya di instagram Gue Tinggal klik aja Link yang ada di instagram Oke Murah banget Nah sekarang gue mau Kita matikan Kita matikan Nah udah mati ya Udah ke free version Kita scroll ke bawah Fitur apakah Yang jadi gratis Yang tadinya berbayar Kita coba lihat Nah blok non sai ini Teman-teman Blok non sai ini Jadi gratis Teman-teman Ini tadinya berbayar Dan sekarang gratis Oh fitur ini juga Gue kira ini gratis ya Kaget gue Tadi body assistantnya aktif Ternyata ini untuk berbayar Bener kan Nah ini dia Blok non sai ini Ini untuk Yang Gratis ya Sekarang ya Jadi pengguna gratisan Bisa menggunakan Blok non sai ini juga Teman-teman Ini Mungkin ya Karena Di pg sharp Sudah ada Sai ini scanner Jadi Pg sharp Ngegratisin Fitur Blok non sai ini Karena blok non sai ini Itu Cuman di klik-klik doang Ya biar Tau pokemon nya sai ini Atau enggak Nah kalau enggak Sai ini Dia enggak bakal Masuk ke encounter ya Kalau sai ini Dia bakal masuk ke encounter Teman-teman Ini gua klik-klikin Pokemon dari tadi Enggak ada yang Sai ini ya Udah gua klik-klikin Oh Kayak gitu ya Jadi buat kalian yang belum tau Fungsi dari blok non sai ini Itu adalah Ketika kita klik Pokemon nya Dan pokemon itu Bukan sai ini Nanti bakal ada tulisan Blok ke Tuh di bawah Blok ke non sai ini Nah Itu artinya Pokemon nya tidak sai ini Jadi Kita enggak masuk ke encounter Tapi kalau pokemon yang kita klik Klik sai ini Nah itu Kita bakal masuk ke encounter Nantinya Itu Ini berguna banget Buat pengguna gratisan Kalau lagi community day Nah community day kan banyak ya Itunya Spawn pokemon nya Kalau kalian klik satu Tangkap satu-satu Pasti lama Tapi kalau kalian nyarinya sai ini Tinggal klik-klik-klik-klik Sampai nemu yang sai ini Itu pasti Lebih cepet Kalau pakai blok non sai ini Gitu teman-teman ya Nah oke teman-teman Untuk konten kali ini Segini aja dulu Mohon maaf Gue enggak open webcam Teman-teman ya Karena gue lagi di luar kota Jadi gue enggak bisa maksimal Bikin videonya Yang penting Gue bahas Versi terbaru ini Dan gue sampein Dan jelasin ke kalian Seperti apa fiturnya Oke Mantap sekali teman-teman Sampai berjumpa Di video berikutnya Bye-bye Happy flying Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax